Al-Fatihah 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 kita sambung pelajaran kita yang kemarin kemarin tentang ini judulnya ini judulnya mana kalian buka aja di buku kalian ya halaman 43 tentang zorof makan dan zorof zaman bisa gak ada halaman bisa gak ada judulnya zorof makan dan zorof zaman halaman 43 Alhamdulillah sekarang sudah ada buku jadi lebih mudah untuk belajar oke zorof makan dan zorof zaman apa itu kak zorof makan dan zorof zaman keterangan waktu dan keterangan keterangan tempat dan keterangan waktu sekarang zorof zaman makas tu fil iskandariyah syahron saya tinggal di iskandariyah selama sebulan ini kata-kata yang bergaris bawah inilah dia zorofnya ya kita bahas sekarang zorof makan keterangan waktu amsilatu li zorfiz zaman ya contoh untuk kata-keterangan waktu ini bergaris bawah syahron yauman saifan syitaan saatan dan qabla apa arti syahron sebulan yauman sehari saifan musim panas syitaan musim dingin saatan sejam satu jam qabla sebelum ya jadi apa pengertian zorof zaman jadi nanti menghafalnya ini pengertiannya dalam bahasa arabnya ini ya kak ya zorof zaman huwa ismun yudkaru libayani zamani wuku'il fi'li isim yang isim yang menjelaskan tentang waktu terjadinya pekerjaan sudah kalau pengertian tidak ada halemannya hilang disini latihannya ayin ayin zorfa wazukurna wa'ahu fil amsalatit atiyah ya nomor satu mana ini zorofnya kak bayna zorof apa ini makan atau zaman makan apa artinya diantara kholfa apa arti kholfa di belakang jadi zorof apa ini zorof makan sobahan sobahan apa artinya kak pagi jadi zorof apa ini zorof zaman indah di sisi atau ketika ini zaman untuk makan ini indah masuk ke zorof zorof makan dan zorof makan saifan apa arti saifan musim panas masuk mana dia waktu berarti zorof zaman syitaan ini musim dingin masuk ke waktu juga ya zorof zaman itu tadi tentang zorof makan dan zorof zaman kalau kalau zorof zaman ini pengertiannya kalau zorof makan sudah di halaman 43 ini dia zorof makan ismun yudhkaru libayani makani wuku'il fi'li isim yang menjelaskan tentang tempat terjadinya pekerjaan itu dia zorof makan bahasa arabnya apa ismun yudhkaru libayani makani wuku'il fi'li sedangkan zorof zaman bahasa arabnya ismun yudhkaru libayani zamani wuku'il fi'li ya artinya isim yang disebutkan untuk menjelaskan keterangan waktu tapi dihafalinya dalam bahasa arab karena nanti ulangan dan ujian dalam bahasa arab jadi pengertiannya dihafalkan dalam bahasa arab ada pun usaha terjemahkan agar memudahkan kalian karena kalau kita menghafal namanya bahasa bukan bahasa kita kita ya kita bahasa Indonesia jadi kalau kita menghafal bahasa arab dan kita tahu artinya itu lebih mudah ya sudah ya tentang zorof makan dan zorof makan zorof zaman dan zorof makan sekarang judul baru al-halul muf-radah hal muf-radah hal hal keterangan keadaan hal ini keadaan kaifah hal hal keadaan tapi bagaimana kalau dalam ilmu nahu hal ini apa dalam ilmu nahu sekarang kalau ada kalau ada seseorang yang berkata kepadamu kaifah ro'aytal komar bagaimana bagaimana keadaan bentuk keadaan atau bentuk ketika kamu melihat bulan ya kalau sudah kaifah pertanyaan kaifah berarti jawabannya adalah tentang keadaan dan bentuk yang ditanya ya bentuk sesuatu yang ditanya ya kaifah ro'aytal komar bagaimana kamu melihat bulan ya lakultu pasti aku akan menjawab ro'aytul komar mudian saya melihat bulan dalam keadaan bercahaya saya melihat bulan dalam keadaan bercahaya kalimatun kalimatun mudian ya kata mudian bayanat halatal komari ya mudian itu menjelaskan tentang keadaan bulan ya nah jadi mudian itulah yang disebut dengan hal ya hal apa dia hal hal mufrodah nanti hal ada pembagiannya lagi ini ada macam-macamnya ya ada hal mufrodah ada hal jumlah ada hal syibahu jumlah tapi yang kita pelajari ini adalah hal hal mufrodah ya contoh lagi nah ini dia kalau sudah ada hal mesti ada sahibul hal ad-daqtolibul imtihana masruran ya siswa melaksanakan ujian dalam keadaan senang dalam keadaan bahagia ya ya mana halnya ini dia halnya ya hal kemudian hal itu dia punya ada sahibul hal hal ini kan menjelaskan keadaan seseorang ya menjelaskan keadaan yang sahibul hal ya menjelaskan pelaku dari kata kerja tersebut ya sahibul hal namanya sahibul hal siapa sahibul halnya siapa yang dijelaskan keadaannya si tolib si siswa ya jadi hal dia ada sahibul halnya ya keadaan ada yang dijelaskan orang orangnya ya siapa yang melaksanakan ujian dengan bahagia dengan senang si siswa kemudian sekarang contoh yang kedua ad-dak-tolibani limtihana masruraini dua orang siswa menjalankan ujian dalam keadaan sesenang ya halnya mana halnya masruraini sahibul halnya tolibani nah jadi kalau sahibul halnya musanna tadi kan sahibul halnya mufrat tolibu ini kan mufrat maka halnya juga mufrat ya terus kalau sahibul halnya musanna tolibani artinya kan dua siswa ya kan maka halnya juga diubah jadi musanna masrurun mufrat masruraini musanna jadi hal itu dia mengikuti sahibul hal ya mufrat mu'anasnya mufratnya musanna dia mengikuti sahibul hal lanjut mu'zakar dan mu'anasnya ad-dak-tolibatul limtihana masruratin nah sekarang para siswi tadi kan siswa oh yang ini yang ketiga ya ad-dak-tul-labu ad-dak-tul-labu limtihana masrurina para siswa melaksanakan ujian dalam keadaan senang nah para siswa ini kan jama' ya jama' taksir ini kan nah jama' taksir kalau sohib mana halnya masrurina sohibul halnya abdulab nah kalau sohibul halnya jama' maka halnya juga dibuat jama' ya masrurun masruraini masrurina ya masruruna masrurina ini kan dia dalam keadaan nasob ya dalam keadaan mansub maka dia ciri-ciri jama'nya adalah dengan ya dan nun kalau dia dalam keadaan marfu' ciri-ciri marfu'nya waw ditambah waw dan nun karena ini dalam keadaan mansub maka jama'nya dengan menambahkan ya dan nun ya sekarang yang mu'annas para siswi melaksanakan ujian dalam keadaan sesenang mana halnya masruratin sohibul halnya para siswi nah lihat ya sohibul halnya jama' maka halnya juga jadi jama' ya untuk mu'annasnya masruratin kalau dijadikan jama' ya tambah alif dan tak menjadi masruratin ya untuk dibuat jama' nah jadi itu dia hal jadi hal ini mengikuti sohibul hal dalam apa dalam apa aja mu'zakar atau mu'annasnya ya kemudian mu'frod musana dan jama'nya ya nah sekarang setelah kita baca kalimatnya ya contohnya apa pengertiannya pengertian hal itu apa hal 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 adalah ismu'n nakirotun tubayyinu hay'ata sahibiha inda uqu'il fi'li isim nakiroh ya apa ini nakiroh ciri-cirinya biasanya dia bertanwin ya nakiroh itu lawan dari mak makrifah kalau makrifah kan ciri-cirinya ada alif lam kalau isim nakiroh dia ciri-cirinya bertanwin ya gak ada alif lamnya ya isim nakiroh yang menjelaskan bentuk atau keadaan pelakunya ketika terjadi pekerjaan ya ketika terjadinya pekerjaan bagaimana bentuk dan bentuk keadaan atau sifat pelakunya ya ini dia itulah dia hal jadi hal itu isim nakiroh yang menjelaskan tentang bentuk atau keadaan atau sifat pelakunya ketika terjadinya pekerjaan nah contohnya ini abtolibu apa keadaannya masruran ya dalam keadaan bahagia dia mengerjakan ujian dalam keadaan bahagia nah itulah dia hal tasluhul hal jawaban an kaifa hal digunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaifa ya jadi kalau ditanya kaifa bagaimana maka jawabannya adalah keadaan atau bentuk ya contoh kaifa adal qaidu minal ma'rakati bagaimana panglima itu kembali dari peperangan ada muntasiran panglima itu kembali dalam keadaan memenang jadi kalau ada pertanyaannya kaifa maka jawabannya adalah hal ini dia hal ada muntasiran dia kembali dalam keadaan memenang oke perhatikanlah bahwasanya hal itu dia nakir nakir ma'rifah ada pun sohibul hal yang dijelaskan itu dia ma'rifah ini dia masruran dia bertanwin maka hal ini dia adalah nakirah dia bertanwin sedangkan sohibul hal dia ma'rifah karena ada alif lamnya jadi syarat nakirah itu dia harus nah nakirah dan sohibul hal itu dia harus ma'rifah ya apa nakirah berarti dia bertanwin qadayakunu sohibul hal fa'ilan ya terkadang sohibul hal itu kedudukannya sebagai fa'il ya terkadang juga kedudukannya bisa sebagai ma'f'ul bisa sebagai subjek bisa sebagai objek ya jadi sohibul hal itu gak mesti dia fa'il dia bisa juga ma'f'ul kita lihat contohnya yang ini contoh dari sohibul halnya kedudukannya sebagai fa'il ak'bala to'iru musri'an ya eh salah ak'bala l'q'ator bukan to'iru apaan ak'bala l'q'atoru musri'an nah alq'atoru disini kedudukannya sebagai fa'il ya musri'an dalam keadaan cepat ini hal mana sahibul halnya al-q'atoru sahibul halnya al-q'atoru disini kedudukannya sebagai fa'il sebagai subjek kemudian terkadang hal itu dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih atau objek ya oh iya belum bisa terjemahin ya ak'bala l'q'atoru musri'an ya kereta api itu datang dalam keadaan cepat kereta api datang dalam keadaan cepat berarti kereta apinya sebagai subjek nah subjek kemudian mana halnya dalam keadaan cepat musri'an nah sahibul halnya ini dia kereta api nah kereta api disini kedudukannya sebagai fa'il oke yang ini terkadang sahibul hal itu dia juga maf'ulun bih ya boleh dia sebagai objek contohnya kalimat ini saya membaca buku wadhihan buku itu ya keadaannya sangat jelas saya membaca buku yang sangat jelas buku yang jelas ya berarti bukunya sangat lengkap sangat terperinci ya kan jadi mana halnya wadhihan mana sahibul halnya al alkitabah alkitabah ini kedudukannya sebagai apa maf'ulun bih ya sebagai objek mengapa sebagai objek karena disini ada subjek dan predikat mana dia korok tu nah korok a-nya ini fi'il predikatnya ya kan tu-nya ini dia fa'il subjeknya ya tu ini domir ana jadi saya telah membaca buku yang buku yang jelas yang keadaannya jelas gak tanya kalian gak tanya sudah apakah dia gak jadi na'at man'ud sudah buku yang jelas nah kalau tadi na'at dan man'ud ya dia 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 masih sama kalau na'atnya kalau man'udnya ma'rifah na'atnya juga ma'rifah kalau man'udnya nakiroh na'atnya juga nakiroh sedangkan ini hal dan sohibul hal ya halnya nakiroh sedangkan sohibul halnya dia ma'rifah itu dia perbedaan hal dengan na'at dan man'ud ya kalau misalkan dia jadi na'at dan man'ud bentuknya gak seperti ini kita buat korotul kitabal wadihah wadihnya ini ada alif lam paham ya kan kemarin kita di kelas 8 udah belajar tentang na'at dan man'ud ya na'at itu kan sifat ya kan nah andaikan wadihhan ini pakai alif lam korotul kitabal wadihah maka dia kedudukannya jadinya maka dia sebagai na'at bukan sebagai hal lagi nah jadi apa yang membedakannya hal dengan na'at nah kalau hal dia mesti nakiroh syarat hal itu dia nakiroh bertanwin dia gak pakai alif lam paham ya ya insyaallah jadi jangan sampai salah ini menerjemahkannya juga sama korotul kitabal kitabal wadihhan saya telah membaca buku yang buku itu maksudnya keadaannya jelas yang bukunya jelas korotul kitabal wadihhan saya membaca buku yang jelas tapi yang jelasnya disini bukan na'at bukan sifat tapi dia adalah hal mengapa hal karena dia nakiroh kalau dia na'at dia mak ma'rifah karena man'udnya mak ma'rifah berhubung ini hal dia nakiroh sedangkan sahibul halnya dia mak ma'rifah oke udah ingat kembali kan pelajaran kelas 8 tentang na'at dan man'ud ya sekarang al-halul muhrodah tadi maksud judul tadi apa sih hal muhrodah pengertiannya apa sih nah ini dia pengertiannya al-halul muhrodah hal muhrodah adalah hiya ma'lay sat jumlatun wala shibuhu jumlah ya yang dimaksud dengan hal muhrodah itu adalah hal yang bukan jumlah ya ataupun shibuhu jumlah jumlah masih ingat kalian jumlah ada jumlah ismiyah ada jumlah fi' fi' liyah jumlah ismiyah yang diawali dengan isim kalau jumlah fi' liyah diawali dengan fi'il ya nah kalau jumlah ismiyah biasanya ada domir yang kembali kepada kemudian 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 shibuhu jumlah apa itu shibuhu jumlah shibuhu jumlah itu dia tidak ada zorofnya dan shibuhu jumlah itu kalimat yang ada zorofnya atau kalimat yang ada harfun harfunjarnya ya itu dia shibuhu jumlah jadi hal muhrodah ini bukan jumlah bukan shibuhu jumlah dia hanya terdiri dari satu ini satu kata saja masruran masruraini masrurina masrurat satu kata saja dia bukan jumlah bukan shibuhu jumlah ya bukan jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah bukan jumlah yang ada huruf jarnya bukan jumlah yang ada zorofnya ya itu dia hal muhrodah nah dalam kurung al-tadzikir wal-ta'nis wal-adadi al-ifrat wal-tasniyah wal-jama' ya kemudian syarat dari hal muhrodah itu ya sohibnya itu mengikutinya hal itu mengikuti sohibnya sohibul hal dalam hal jenisnya apakah dia mudakar atau mu'anas wal-adad dan jumlahnya apakah dia muhrod musana atau jama' ya dan diantara syarat dari hal itu ya mengikuti hal itu mengikuti sohibul hal dalam hal muzakar dan mu'anasnya kemudian dalam muhrod musana dan jama' nya itu tadi syarat dari dari hal dari hal ya hal muh hal muhrodah ya sama yang seperti sudah jelaskan tadi ya kalau kalau halnya muhrod kalau sohibul halnya muhrod maka halnya juga muhrod kalau sohibul halnya muzakar maka halnya juga muzakar nah ini dia nah kalau sohibul halnya musana maka halnya juga musana ya ini musana muzakar kemudian kalau sohibul halnya jama' maka halnya juga jama' ya kalau sohibul halnya ini jama' mu'anas maka halnya juga jama' mu'anas sampai disini bisa dipahami ya ini contoh lagi ini penjelasan tentang i'robnya adal muslimus solat khusian seorang muslim itu melaksanakan sholat dalam keadaan khusia mana halnya khusian apa sohibul halnya al muslimu nah sekarang hal itu dia musliman mansuk ya apa alamat nasobnya disini ya alamat nasobnya adalah fathah ini dia fathah contoh yang kedua adat adatil muslimat ussalat khusiatan seorang wanita muslimah melaksanakan sholat dalam keadaan takut eh dalam keadaan khusia ya muslimah disini mufrut mu'anas sohibul halnya maka halnya juga mufrut mu'an mu'anas adatil musliman nissolata dua orang muslim melaksanakan sholat khusia ini dalam keadaan khusia ya sohibul halnya musanna maka halnya juga musanna sekarang alamat nasobnya musanna itu apa ya ya ini dia ya ini alamat musannanya alamat nasobnya tanda nasob isim isim tasmiah isim musanna itu adalah dengan ya jadi nasobnya tidak dengan fathah lagi kalau fathah ini dia untuk mufrut kalau ya dia untuk musan musanna oke anak-anak sudah habis waktunya ya oh iya besok ulangan ya nak ya hari jumat ya insyaallah dari halaman 1 sampai halaman inilah sampai Zorof makan sampai Zorof makan aja halaman 43 ya nak oke subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala illaha ila anta astagruka watul bilik wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh yamihamdika yamih yamih asyadu ala illaha asyadu ala illaha tidak ini yang Terima kasih.